kenapa kita harus takut kepada kesedekaan, karena dengan berbuat kesedekaan kita akan masuk neraka barang siapa yang mati meninggal, dan dia dalam keadaan berdoa kepada selain Allah berdoa kepada selain Allah dahulannar, maka dia akan masuk neraka dalam keadaan berdoa kepada selain Allah, begitu banyak kalangan masyarakatnya berdoa kepada selain Allah, maka kita harus hati-hati, jangan sampai kita berdoa kepada selain Allah meskipun dia sholat, meskipun dia poso meskipun dia haji, asal dia berdoa kepada selain Allah, karena itu akan menjadikan dia murtad tapi, ngarani murtad ya gak boleh, ngarani gak boleh, tapi secara rumus, secara syariat bisa menjadi murtad, tapi langsung terus budarin murtad gak boleh, karena harus ada hujah, ini harus ditegakkan hujah wongnya dinasihati wongnya didakwain di disi, harus didakwain di disi, langsung bofonis kafir, jangan, karena sampean orang mendakwa sedangkan secara hakikat ternyata Allah sudah ngecap kafir, urusannya Allah s.w.t, tapi secara syariat kita pengen mengatakan dia kafir mengatakan dia kafir, kita harus mendakwai dulu menegakkan hujah termasuk menurut Ibn Utaimiyah menegakkan hujah ketika dalil-dalil, ilmu disampaikan orangnya sudah tidak bisa menjawab itu hujah lagi tegak sehingga dia gak ada penghalang gak ada penghalang untuk mengenal kebenaran, karena rata-rata orang ada penghalang, gak paham, gak ngerti itu, mulanya harus didakwai tidak paham langsung mulanya ada pertanyaan Mas Yurir di rumahnya, bolehkah aku bermakmum dengan dukun jadi ini kan dukunnya ngimamin di masjid nah kategori dukun itu kan menurut pemikirannya dia menurut, kan belum sampai ditegakkan hujah sehingga apakah orang tersebut keluar dari Islam atau tidak kan belum tahu juga kan ini gak ditegakkan hujah itu gak bisa mengatakan orang tersebut keluar dari Islam meskipun secara teori, secara ilmu dukun itu termasuk Tauhut tapi secara praktek itu harus dilihat dulu didakwai dulu, ditegakkan hujah karena kadang-kadang dia bukan dukun asli kadang-kadang dia wongsi yang kena subat subat ini memang apa itu? DNA itu memang gak ngerti terlalang terlarang sehingga harus di uculi dibuka penghalang-penghalang sehingga dia tahu bahwa itu kesilikan sehingga setelah dia tahu dia akan bertawabat karena ditegakkan hujah gak bisa bantah harusnya jadi Ibn Taymiyah dulu ini membantah ulama-ulama yang lain banyak sekali ulama-ulama itu ketika membantah orang-orang yang ahli subat itu sampai mereka tidak bisa menjawab itu lagi menjawab hujah itu tidak tapi tidak bisa menjawab itu hujah itu tidak berarti ilmu kita yang kurang maka ulama-ulama itu seperti hujah itu tidak boleh dengan dalil ini seperti ini dalil ini, dalil ini, dalil ini, dalil ini sampai seolah-olah itu dikubur terus diteg-iteg diberkiwatu sampai tidak bisa tidak bisa menjawab itu lagi menegakkan hujah jadi sulit sekali ulama-ulama itu tidak bermudah-mudah karena itu orang kafir orang itu musrik orang itu apa itu tidak berkata tapi ini tapi ini perbuatan ini kafir ini perbuatan musrik ini selalu para ulama tapi langsung mengatakan orang ini musrik orang ini kafir itu tidak bermudah-mudahan jarang sekali ulama mengatakan orang ini kafir jarang sekali hanya orang-orang tertentu yang bisa parah yang bisa benar-benar tidak baik lagi dikatakan itu kafir itu musrik nah sampai ini terima kasih terima kasih